Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Picasso Rasen Carpet Sebab Picasso pasti tau dong Kalau Indonesia merupakan negara Dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia Wajah saja jika oleh sebab itu Banyak ditemui masjid-masjid besar Dan megah di Indonesia Nah kali ini Picasso Carpet merangkum 7 masjid terbesar di Indonesia Apa saja ya, simak videonya sampai selesai Yang ketujuh Masjid Agung Demak Masjid Agung Demak Merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah Dari kerajaan Demak dibantu para wali Songo Pada abad ke-15 Masehi Selain saya ratakan sejarah Masjid ini juga termasuk salah satu masjid tertua di Indonesia Lokasi Masjid Agung Demak Terletak di kampung kauman Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Ada banyak sekali Ornamen bulus atau kura-kura Di dinding dan tiang-tiang masjid ini Secara filosofis Bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu tahun 1401 Saka Yang keenam Masjid Soko Tunggal Pernah mengunjungi wisata Taman Sari Jogja Berarti Anda secara tak langsung pernah melihat Masjid Soko Tunggal ini Berada di kawasan Jeron Beteng, Graton Jogja Masjid ini berada tepat di depan Pito Masuk Objek Wisata Taman Sari Memiliki luas 3.000 meter persegi Nama Soko Tunggal berasal dari adanya Satu tiang penyangga utama atas masjid Uniknya, jika umumnya bangunan yang berkonsep Jawa Disangga oleh minimal 4 batang tiang Berbeda dengan masjid ini yang hanya disangga oleh satu tiang Yang kelima, Masjid Raya Makassar Di urutan kelima ada Masjid Raya Makassar Masjid yang dibangun di atas lahan lapangan sepak bola Ekselsior Makassar ini Mampu menampung sekitar 10.000 jamaah Masjid yang terletak di Jalan Bulusaraung, Kota Makassar tersebut Dinisan oleh seorang asitek bernama Muhammad Subarjo Pembangunan masjid ini sendiri dimulai pada awal tahun 1948 Dan selesai setahun setelahnya Yang keempat, Masjid Atin Masjid Atin terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Yang dibangun untuk mengenang di sejasa istri mantan Presiden Soeharto Yaitu Haja Fatima Seti Hatimah Soeharto Atau yang lebih dikenal dengan nama Ibutin Soeharto Mulai dibangun pada April 1997 Masjid ini berdiri di tanah seluas 70.000 meter persegi Dengan kapasitas sekitar 9.000 orang Gaya asitekstur masjid ini menonjolkan lekukan bentuk anak panah pada dinding Di hampir semua sudu dan ornamen yang menghiasinya Lekukan anak panah ini terlihat secara jelas pada bagian muka masjid dari arah pintu masuk Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung ke masjid ini Akan dapat melihat dengan leluasa lekukan-lekukan panah yang ditampilkan Sebelum memasuki ruang dalam masjid Yang ketiga, Masjid Dian Mahri atau Masjid Kuba Emas Masjid Kuba Emas ini dibangun oleh pengusaha asal Banten Haja Dianjurya Maimun Al-Rashid Berlokasi di tepi jalan Meruyong Limau Depok Masjid ini memiliki luas area sekitar 8.000 meter persegi Dengan daya tampung mencapai 20.000 jamaah Dikadang-kadang sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara Masjid Dian Mahri atau Masjid Kuba Emas ini memiliki 5 buah kubah Yakni kubah utama memiliki diameter 20 meter dan 4 kubah lainnya dengan diameter 7 meter Yang kedua, Masjid Baitur Rahman Masjid Raya Baitur Rahman terletak di pusat kota Banda Aceh dengan luas 4.000 meter persegi dengan kapasitas 13.000 jamaah Masjid ini sempat viral karena tetap berdiri koko pasir bencana tsunami tahun 2004 Masjid ini sebenarnya dibangun pada tahun 1612 Yaitu di masa pemerintah Sultan Iskandar Muda Pada mulanya, masjid ini hanya menggunakan atap jerami yang berlapis-lapis Pada saat penyerangan kolonial Belanda tahun 1873 Masyarakat Aceh menggunakan masjid ini sebagai benteng pertempuran Dalam pertempuran tersebut, pesukan Belanda melemparkan suar pada atap jerami masjid Yang menyebabkan Masjid Baitur Rahman terbakar Hal tersebut menyulut amarat rakyat Aceh Untuk meredam kemarahan rakyat Aceh Jendal Van Swieten pun berjanji untuk membangun kembali Masjid Baitur Rahman Pada tahun 1879, Belanda membangun kembali Masjid Baitur Rahman Sebagai permintaan maaf kepada rakyat Aceh Yang pertama, Masjid Istiqlal Masjid terbesar dan termoga pertama adalah Masjid Istiqlal Masjid ini memiliki luas 24.200 meter persegi Dan mampu menampung jamaah hingga 120.000 orang Istiqlal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berkati kemerdekaan Karena masjid ini dibangun sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Karena telah mengandung gerakan kemerdekaan Sekaligus menggambarkan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan Demikian tujuh masjid terbesar di Indonesia Apakah Anda sudah pernah mengunjungi salah satunya? Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini